jumpa lagi teman-teman bersama kedegar ya iya sekarang saya akan bikin video tentang mamilaria masih dengan mamilaria tetapi ini mamilaria prolifera ya nanti saya tulis di judulnya ini saya punya dua jenis di rumah yang satunya warna putih yang satunya adalah warna kuning atau mungkin kayak golden ya kekuningan emas gitu nah ini akan saya budidayakan ya dengan cara anakan ya cabang anakan ya bukan dari biji yang anakan yang dari biji yang seperti ini kali ini anakannya dulu ya cabang anakannya dulu gampang gampang sekali pertama siapkan ya media saya pakai ini lagi saya sekarang pindah pakai ini aja tanpa pot ya pakai ini tempat plastik kemudian kaktusnya kalian lihat ini kecil-kecil ya maksudnya anakannya kecil-kecil nah ini yang putih ya mamilaria prolifera tapi yang durinya putih nah ini kecil-kecil kira-kira bisa nggak sih kalau jenis ini bisa memang sih kalau kecil banget itu resikonya membusuk ya memang pasti resikonya disitu kalau terlalu kecil tapi ini masih bisa karena biasanya juga sama dengan elongata itu sudah keluar akarnya ya kita ambil aja ini semua ya sambil kita bisa lihat kita bisa buktikan eksperimennya kita lihat juga apakah kecil itu bisa atau nggak ya jadi kalian bisa tahu semuanya oke ini saya tinggal matahin ini belum ada akar ya saya pindahkan dulu satu ini juga belum ada akar ini sangat kecil sekali tapi mamilaria yang prolifera prolifera maksud saya ini gampang kok untuk budidayanya sudah habis ini ada akarnya ya kelihatan ya yang ini nah tuh kecil-kecil ya tapi kecil sekali nah ini bisa kita buktikan dari video ini oke cukup ya ini jadi ditanam lagi nanti oke ini juga ada saya nanti saya kumpulkan kemudian kita ke warna yang golden atau kuning ini saya nanam sendiri ini saya caput dulu rumput liarnya oke nah ini sudah banyak ini kita ambil biasa kita ambil aja ini gampang lepas kalau mamilaria prolicera nah ini sudah ada akarnya ya jangan lupa pakai sarung tangan yang gak biasa nanti durinya masuk nanti oke ini juga udah ada akarnya ini juga ya ini juga ya udah ada akarnya oke saya ambil aja untuk kita budayakan oke oke sampel aja ya nah nanti semuanya ini akan saya ambil saya ambil terus masukkan sini biar gak lama-lama juga nontonnya oke baik setelah itu kita tanam aja kita tanam seperti biasa ya ya begini masukin satu-satu kalau bisa ditata biar rapi ya nah begini semuanya tanpa terkecuali meskipun yang masih baby yang masih kecil tidak masalah nanti kita bisa lihat apakah dia bisa bertahan karena memang ada yang jenisnya terlalu kecil malah membusuk tapi kalau ini insya Allah lebih banyak berhasilnya karena mudah sekali ini yang putih kalau musim musim begini lebih enak memang berkebun di rumah dicoba aja yang punya kaktus sayang sekali kalau banyak anakannya tapi dianggurin kalian tanam aja apa salahnya juga mencoba yang penting itu nikmatin prosesnya oke ini saya campur ya ada yang kuning ada yang putih oke untuk media masih sama ya saya pakai apa pasir malang kemudian kekopit sama sekampakar masih tetap pakai itu ini dia yang kecil banget nih ya kecil sekali saya taruh pojok berhasil titiknya mari kita lihat beberapa hari ke depan oke ini nah setelah kalian tanam begini bisa kalian siram dulu ya karena sudah keluar akar dan apa ini kalau di budidaya meskipun tidak keluar akar masih bandel masih bisa tumbuh ada yang beberapa kaktus itu memang kalau tidak keluar akar dan masih kecil itu biasanya susah untuk tumbuh dan ujung-ujungnya mati atau busuk ya kita siram aja gak usah disemprot gak apa-apa kalau masih baby-baby ini harus lembab ya pastikan lembab lembab ya basah nah sekarang lihat basah ya oke nah setelah ini kita lihat beberapa hari kemudian mungkin satu minggu mungkin dua minggu nanti kita lihat bareng-bareng dan selama satu minggu akan saya siram seperti biasa satu minggu dua sampai tiga kali karena ini harus lembab agar cepat tumbuh kalau udah gede biasanya gak terlalu banyak oke dan jangan skip dulu tonton sampai habis ya nah ini sudah dua minggu ya teman-teman kita lihat juga sudah sehat-sehat apalagi yang ini ini sudah sehat banget sudah sehat banget kalian bisa lihat sendiri ini yang masih kecil juga tumbuh nah ini juga tumbuh nah mudah sekali jadi tinggal ambil anakannya di hotel saja kita putar-putar kemudian kita budidaya di rumah semuanya bisa melakukan pasti bisa ya gitu saja videonya jangan lupa like kemudian subscribe yang belum subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian yang mungkin belum tahu caranya bagaimana membudidaya kaktusnya di rumah bisa dibagikan dan terima kasih yang sudah menonton nanti kita akan jumpa kembali di budidaya selanjutnya yang mereka silakan di komen di bawah ya oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati